Nah, apalagi yang ini yang aku tadi bilang, semua capres dan juga cowapresnya sudah memiliki nomor urut di KPU. Dan satu menjelekan ini, yang satu menjelekan ini, jadi kayak kurang baik gitu kampanye-nya. Iya. Semakin panas, semakin panas. Iya, bener-bener. Nah, akhir-akhir ini banyak banget sudah bertebaran kampanye-kampanye ya. Iya, bener. Dari beberapa parpol, dari beberapa nama, entah itu capres dan juga cowapres, entah itu bupati gubernur. Kayaknya udah, kok bupati gubernur? Informasinya gapil-gapil, kan udah banyak banget nih yang mulai kampanye, yang mulai mengeluarkan namanya untuk nanti dipilih oleh masyarakat di tahun depan, di Februari nanti. Nah, kan kampanye itu adalah sebuah bentuk bagaimana kita sebagai partai politik untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat. Untuk mengajak mereka memilih siapa yang menjadi tokoh yang akan diusung oleh partai politik itu. Tentunya juga banyak sekali kampanye yang positif, jadi ya kampanye yang bernilai negatif, bernilai kampanye hitam seperti yang kita denger-denger nih. Atau bahkan ada yang udah dapet nih. Iya, ada sih beberapa. Ada beberapa ya? Aku juga udah dapet sih. Nambilannya dikit sih tadi. Nah, tentunya di, apalagi ini kan udah ada nih, Capres dan juga Capres udah dapet nomor di KPU. Tentunya kita juga akan tahu Capres dan juga Capres ini yang ingin kita pilih itu nomor-nomornya berapa. Jadi kita nggak bingung nanti pas ada di milik suara. Menurut kalian, kampanye yang positif itu seperti apa sih? Maksudnya, yang bagaimana? Yang mengajaknya itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya, kampanye yang baik, yang menurut aturan yang ada, ya itu ya kampanye, nggak ada kampanye hitam, kampanye positif semuanya. Jadi ya, kalau memang apa ya, ingin elektabilitas yang baik, elektabilitas yang tinggi dan suara yang banyak, ya harus menggunakan kampanye-kampanye yang positif juga gitu loh, sesuai aturan yang ada kayak gitu. Jadi ya, nggak harus menggunakan kampanye, cara-cara yang kotor, cara-cara yang negatif. Yang dihalalkan, padahal itu sebenarnya nggak boleh. Jadi ya, masyarakat biar bisa memiliki pengetahuan yang sangat beragam kayak gitu, memiliki pengetahuan yang sangat positif terkait dengan pemilu kayak gini, seperti itu. Iya, juga kampanye yang harus, jangan yang terkesan memaksa, kan biasanya banyak kan kampanye yang terkesan memaksa dengan iming-iming adalah, entah itu apa, uang atau barang, kan nggak ada, kamu harus milih ini kayak gini, kan kayak terkesan memaksa, sedangkan kita memilih kan harus dengan, maksudnya pilihan kita sendiri, jangan memaksa. Iya, benar. Terus juga, maksudnya, kita kan sebagai orang yang punya pendapat, punya pendirian, nggak mungkin doang mau untuk diatur gitu. Iya, ada. Ini ya, biar nanti kamu masuk, biar nanti kamu di kampanye yang maju, gini-gini, pasti kan tetap ada aja tuh kampanye yang seperti itu. Iya, ada. Meskipun itu hanya oknum sih sebenarnya, bener kan? Iya, oknum. Terus juga, jangan apa ya, kampanye itu ya udah fair aja dari, apa, satu calon sama calon yang lain tuh jangan saling menjelekan gitu, jadi sama-sama fair gitu kampanye-nya, jangan malah. Yang satu menjelekan ini, yang satu menjelekan ini, jadi kayak kurang baik itu kampanye-nya. Kurang diterimanya masyarakat tuh jadi makin panas. Iya. Makin panas, makin panas. Iya, panas, panas. Nah, apalagi yang ini yang aku tadi bilang, semua capres dan juga capresnya sudah memiliki nomor urut di KPU. Iya. Dan yang nomor satu, yang kita tahu adalah Pak Anies. Pak Anies, dan juga Pak Mbah Imen Iskandar. Betul. Atau Caimen. Terus yang kedua, nomor urut kedua ada. Pak Brapowo. Pak Gmoy. Sama. Mas Ibran. Mas Ibran. Iya, Mas Ibran. Yang ketiga. Yang, iya yang jadi konsen perasaan. Iya, iya. Pak Gajar dan juga Pak Mahfud. Nah, nomor tiga tuh menurut kalian tuh sebaik biaya nanti yang bakal milih ini dibalik ini. Bilik suara tuh gimana sih biar itu nggak membimungkan atau apalah? Iya, menurut saya ya kalau dilihat dari beberapa, dari elektabilitas dan juga kinerja dan juga rekam jejaknya Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Itu juga memiliki kinerja yang baik dan memiliki kinerja yang lengkap, elektabilitas yang lengkap dan juga memiliki kemampuan yang kompleks kayak gitu loh. Iya. Jadi ya kayak di eksekutif, lagi selatif dan juga yudekatif juga kayak gitu. Jadi ya bagi masyarakat yang akan memilih ya pilihlah sesuai dengan hati nurani dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri kayak gitu loh. Betul banget. Kayak gitu. Jadi ya nggak melulu tentang apa ya, tentang serangan pajar uang kayak gitu. Ya itu kan sesuai dengan hati nurani kita sendiri kan, kebutuhan kita sendiri, kebutuhan masyarakat sendiri, apa yang dibutuhkan di masyarakat, di lapangan juga. Seperti apa, kita ya harus memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri kayak gitu. Kita harus bijak. Harus bijak juga kayak gitu. Apalagi kita anak muda kan? Benar banget. Tentunya informasi, semua informasi dari mana pun bisa kita dapatkan kalau ada waktu sampai nanti Februari untuk mengenal siapa capres dan dua capres yang mau dipilih. Ya kan kayak gitu. Kalau kata dari beberapa tokoh, apalagi dari kata Said, nih Said Abdullah ya, ketua DPP, PDIP, bidang perekonomian. Ganja dan Masuk dapat nomor tiga tuh kayak ini tuh udah sesuai gitu dengan nomor PDIP perjuangan. Ya kalau dilihat ya kan di legislatif juga nomor tiga PDIP, terus di capres-capres juga nomor tiga. Jadi masyarakat nggak bingung mau milih yang mana, legislatif di nomor berapa, capres-capres di nomor berapa. Jadi memudahkan masyarakat buat memilih. Betul, betul sih. Jadi maksudnya kita pas nanti masuk tuh udah pasti. Tiga, yang diinget-inget satu angka aja tiga. Yang lainnya dibuka nggak? Ya, sesuai kebutuhan masyarakat. Karena kayaknya kita udah sangat mengenal bagaimana gejar dan juga maksud di luar konteks kita bikin konten ya. Iya kan, bener kan? Itu udah sering banget berterbaran konten-konten tentang mereka. Jadi kayaknya udah ngenak di hati aku. Apalagi saya sendiri kan orang Jawa Tengah ya. Kalau dikulang lagi orang Jawa Tengah. Iya pasti mendukungnya yang dari Jawa Tengah. Tapi ya sebenernya Mas Gibran juga dari Jawa Tengah. Tapi saya lebih kenal sama Pak Panjar. Yang kita sering lihat di, muncul nggak nih? Iya di beberapa media sosial. Di sosial media. Bagaimana anggota muda dari DPA Gajar Wafud ini membuat sebuah terobosan. Kampanye politik dengan teknologi yang canggih gitu. Menurut kalian keren nggak sih? Keren banget. Keren. Ya menurut saya sih keren sih. Ya itu sebuah kreativitas. Inovasi baru. Inovasi kreativitas TPN Gajar Wafud kayak gitu. Iya. Jadi memanfaatkan teknologi informasi sih. Tentunya juga TPN itu ingin mendorong kampanye di ruang digital. Maksudnya nggak hanya menggunakan fisik. Maksudnya kayak Balio. Balio tetap bertebaran di masa-mana juga ya. Tapi pakai ini loh teknologi. Teknologi alat. GGI. Jadi keren. Ya kalau menurut saya juga satu sangat kreatif. Inovatif juga. Kalau menurut saya juga efisien. Efisien waktu. Efisien banget kan. Efisien banget kan. Efisien juga. Semoga bisa efektif ya. Karena kan zaman sekarang kan siapa sih yang nggak pakai sosial media kan. Apalagi. Logikanya gini. Kalau di video yang bertebaran ya. Ada di Bonas. Terus ada di lapangan apa itu. Itu bisa juga di aplikasikan di daerah-daerah lain. Yang contohnya juga punya ruang pabrik yang besar. Luang pabrik yang luas kayak gitu. Jadi kampanye-nya nggak monoton cuman di Baliho. Di Bikir Jalan kayak gitu. Jadi kayak lebih menarik perhatian masyarakat juga sih itu. Tapi sebenarnya konten itu. Maksudnya teknologi kampanye positif itu tuh kayak jadi viralnya. Itu karena masyarakat pikir. Mungkin masyarakat yang tidak pro. Itu merasa bahwa ini. Kok di Monas dipasang. Kok di Monas ada dalam bank gitu. Padahal itu adalah dari teknologi. Orang tuh kalau nggak lihat dari detail tuh nggak bisa langsung menyimpulkan. Tapi mereka tuh langsung menyimpulkan kalau itu. Karena mereka nggak cari informasi dulu mungkin. Tapi keren ya. Tapi sejauh ini menurut saya, menurut aku, kerennya bahwa di TPN Banjar ini kan ada anggota muda. Iya. Yang juga ingin membangun sebuah kampanye dan juga inovasi-inovasi untuk memperkenalkan pasangan ini. Ini lebih kayak kreatif gitu. Jadi orang lihat tuh kok beda dari yang lain ya kok. Iya benar. Jadi menarik perhatian masyarakat juga. Zaman sekarang kan mulai dari orang tua, anak muda. Karena kan semuanya pakai sosial media kan. Pakai internet. Jadi mereka kayak scroll HP bisa lihat gitu kan. Nggak harus keluar rumah dulu baru tahu ada banner-banner kayak gitu. Jadi lebih mempermudah. Iya. Maksudnya meskipun di banner itu gambarnya menarik. Entah ada gininya. Iya. Tapi itu. Iya. Iya kreatif. Iya benar-benar kreatif. Kreatif. Iya ada yang lebih kreatif lagi ternyata. Iya. Lebih inovatif. Inovatif ini gitu. Apalagi kan ada fenomena yang kemarin tentang penurunan Baliho. Ya mungkin itu dari efek-efek dari penurunan Baliho. Jadi ada beberapa TPN Ganjar yang memanfaatkan teknologi CGI untuk melakukan kampanye kayak gitu loh. Nomor tiga ini ya menurut saya lengkap sih. Jadi menurut beberapa pengamat, menurut beberapa kader di PDIP itu mengatakan bahwasanya nomor tiga ini salah satunya apa ya. Terus ilaweda kayak gitu loh. Jadi jujur, mengarah ke jujur, mengarah ke tegak lurus, kepada konstitusi kayak gitu. Jadi ya merupakan hal positif kayak gitu loh. Iya betul. Jadi enggak ya nomor tiga itu ada filosofinya kok gitu. Nomor tiga itu ada artinya kok gitu kan. Iya. Dan praibu revolusi ya. Itu konten tersebut bukan alat praga kampanye yang nyata gitu loh. Sudah ditegaskan ya bahwa bukan nyata. Cuma itu adalah sebagai bentuk hasil kreasi dari anak-anak muda yang tergabung di TPN Ganjar Mahfud kayak gitu. Iya sih. Iya. Adanya CCI, teknologi CCI dimanfaatkan dengan benar, dengan positif. Tentunya juga ini merupakan sebuah terobosan baru. Terobosan untuk ya berinovasi. Berinovasi. Bahwa kita tuh bisa berkampanye tuh dengan cara yang kreatif, dengan cara yang keren gitu tanpa mengotori apapun. Iya bener banget. Iya.